Terdapat berbagai macam seni bila diri di seluruh dunia, beberapa ilmu bila diri dirancang untuk mengasah pikiran dan tubuh, atau ada juga yang digunakan sebagai latihan atau untuk harmoni spiritual. Sementara, yang lain dirancang untuk mematikan lawan secara cepat dan efisien. Gaya-gaya ini mengubah tubuh manusia menjadi senjata yang sangat mematikan, menampilkan kekuatan prajurit yang luar biasa, dan dapat memanfaatkan tangan kosong mereka. Inilah seni bila diri paling berbahaya di dunia. Yang pertama adalah krafmaga. Krafmaga tidak sedikitpun ditunjukkan untuk olahraga. Ilmu bila diri ini juga mengesampingkan keinginan gerakan-gerakan seperti yang terdapat pada bila diri lain. Sebaliknya, hanya ada satu tujuan. Menetralkan musuh secepat mungkin. Ya, seperti itu adanya. Ini adalah gaya yang awalnya dikembangkan untuk Angkatan Pertahanan Israel, untuk menimbulkan rasa sakit setinggi mungkin. Ini sangat agresif, serba cepat, dan sering menggunakan teknik yang dapat dengan sengaja mengakhiri kehidupan lawan. Tidak ada aturan bertarung yang jelas dengan krafmaga. Karena seperti yang sudah saya katakan di atas, tujuannya hanya satu, menetralkan musuh. Mari kita saksikan bagaimana praktek bila diri ini. Pertanyaannya adalah, jika krafmaga memang sangat berbahaya, mengapa itu tidak digunakan di MMA? Memang benar, teknik unik krafmaga jarang terlihat di MMA. Salah satu alasannya adalah, bahwa strategi krafmaga tertuduh seperti mencukil mata tidak diizinkan dalam kompetisi MMA. Tetapi konteks yang terampilannya juga sangat berbeda. Di krafmaga, Anda mungkin ingin menonaktifkan penyerang yang memakan senjata dengan cepat, atau menangkis beberapa penyerang secara bersamaan. Dalam situasi ini, krafmaga adalah alat yang sangat mematikan. Yang kedua adalah Muay Thai. Dari Thailand terdapat Muay Thai. Muay Thai secara luas dianggap sebagai seni mencolok paling efektif di dunia. Mengapa? Karena itu mengacu pada penggunaan semua anggota badan, terutama tinju, siku, lutut, dan kaki. Bentuk pertarungan ini sangat bergantung pada siku dan lutut, yang oleh Thailand dianggap sebagai anggota badan. Serangan lutut yang keras dan cepat sering dipraktekan dalam bela diri yang mematikan ini untuk menyerang lawan. Meskipun merupakan bentuk pertarungan kuning, Muay Thai adalah olahraga populer di Thailand. Itu masih sangat terbahaya. Muay Thai ini tidak seperti banyak gaya serangan lain, membuat efektif di semua rentang serangan. Kandangan dapat digunakan untuk menyerang lawan pada jarak jauh, tetapi jika lawan masuk ke dalam capuan bergulat, kukulan siku yang tajam, dan lutut yang kuat ikut bermain. Muay Thai dibangun untuk memberikan serangan sebaguna dan dahsyat, yang dapat menghancurkan keraka manusia dengan mudah. Pikirkan tulang rusuk yang patah, dan tulang orbital yang hancur. Faktanya, tidak jarang para pertarung Muay Thai memiliki darah dalam urin mereka selama berharia di setelah perkelahian. Bagi mereka, ini hanyalah hari lain di kantor. Hal-hal yang brutal tentunya. Yang ketiga adalah silat. Mungkin tidak banyak yang menduka, jika silat merupakan salah satu ilmu bela diri paling mematikan di dunia. Tetapi, bentuk pertempuran silat yang unik, memanglah salah satu yang paling mematikan di dunia. Tidak seperti beberapa seni bela diri lain, yang menekankan spiritualitas atau kesempurnaan diri, silat adalah tentang satu hal, kekerasan. Silat adalah seni bela diri kuno, yang sudah ada sejak sekian lama. Beberapa master percaya gerakan silat diciptakan dengan meniru gerakan-gerakan hewan. Ini masuk akal, karena gaya pertarung adalah tentang mengeksploitasi kelemahan pada musuh, dan melumpuhkan mereka secepat mungkin. Kecepatan, kekuatan, dan gerakan melumpuhkan yang sangat menghancurkan adalah dasar bagi silat. Di era modern, gaya pertarung ini termasuk dalam olahraga, seperti yang lainnya. Namun, karena gerakannya yang sebenarnya banyak yang mematikan, sehingga sulit untuk membuat regulasi dan peraturan dalam pertandingan silat. Terima kasih telah menonton! yang keempat adalah Brazilian Chiu-Jitsu Brazilian Chiu-Jitsu pada dasarnya adalah sistem bergulat pertahanan diri. dibangun untuk petarung yang lebih kecil atau lebih lemah, untuk berhasil melawan musuh yang lebih besar. Ilmu bilan diri ini sebenarnya berawal dari judo, yang dikembangkan orang Brazil, agar dapat digunakan petarung bertumpu kecil melawan petarung yang lebih besar. Tetapi serangan Brazilian Chiu-Jitsu sangat efektif, bahkan terhadap seniman beladiri terbaik di dunia. Itu juga telah diuji dengan baik terhadap sistem beladiri lainnya selama bertahun-tahun. Brazilian Chiu-Jitsu sendiri meskipun terlihat sederhana, sebenarnya sangat berbahaya karena dapat mematakan tulang belulang orang dengan gampang, bahkan membunuh hawan. Lebih berbahaya lagi karena bisa dilakukan oleh orang yang biasa yang bertubuh kecil. Beladiri ini menekankan pada unsur pertarungan ground fight, atau pertarungan lantai, sehingga memberi kemudahan bagi mereka yang tidak memiliki pukulnya kuat atau refleks yang cepat. Karena kelebihan ini, Brazilian Chiu-Jitsu dianggap sebagai beladiri yang mematikan, dan efektif dalam pertarungan sebenarnya, baik di ring, ataupun dalam pertarungan jalanan. Yang terakhir adalah Judo. Judo adalah cikal bakal dari terkentuknya Brazilian Chiu-Jitsu. Judo serangkali diremehkan sebagai seni beladiri, karena memang jarang sekali digunakan di kompetisi MMA. Satu-satunya alasan kenapa Judo itu tidak populer di kompetisi MMA, adalah karena banyak teknik yang bergantung pada mencekram pakaian atau tumpu bagian atas lawan. Sementara dalam MMA, petarung tidak menggunakan pakaian. Tetapi di luar kompetisi, di mana seorang penyerang normalnya akan mengatakan pakaian, Judo sangat berbahaya. Lemparan Judo sangat ganas, dan dapat dengan cepat melembuhkan lawan. Jika Anda pernah melatih seni beladiri Jepang ini, Anda akan tahu, bahwa keterampilan yang penting untuk dibelajari sejak ini adalah cara mendarat dengan benar. Lemparan Judo yang kuat tidak hanya akan mengempaskan Anda, tetapi juga akan mematahkan tulang. Meskipun dalam kompetisi Judo jarang ada petarung yang petah tulang, karena petarungan dilakukan di matras. Tapi coba bayangkan, jika Judo dilakukan dalam petarungan nyata di atas aspal, astaga, dampaknya akan sangat mematikan. Terima kasih telah menonton!